Ini adalah Suzuki R3 Cross XL7 Tapi ini facelift, jadi di luar ada yang baru, di dalam juga ada Dan mesinnya sekarang pakai hybrid kayak R3 Bedanya apa aja? Ayo kita lihat Sebelum kita lihat mobil ini, kita sampai info-info yang pentingnya terlebih dahulu Harganya mulai Rp 256,1 juta sampai Rp 304,9 juta untuk tipe tertinggi kayak begini Nah kalau misalnya kalian belum berani main hybrid, tenang aja Suzuki XL7 masih ada yang nggak hybridnya, tapi buat varian Zeta, varian terbawah Oke, sekarang kita lihat apa aja yang berubah di XL7 facelift ini Pertama, grillnya beda, mulai dari garnisnya, terus jaring-jaringnya, motifnya kayak gini Bedanya, kalau yang di India kan pakai chrome Di sini kita full black, lampu masih sama, bumper juga masih sama, lampu kaput masih sama Dan untuk sekarang kita kedapatan warna baru Dan ini warna cukup ngetrend sekarang, di Honda ada, di Mazda ada, di Suzuki sekarang juga ada Kalau Suzuki bilangnya ini savana ivory atau warna gading gitu ya Masuk ke bagian samping, pelaknya masih sama Sama diameternya, desainnya, paling warnanya jadi pakai warna gelap Bannya Dunlop NACF 16 inci, ini ban buat irit-iritan, bukan buat cengkeraman yang bagus ya Sama spionnya, tetap aja kalau misalnya kita ngelock, dia bakal ngelipat sendiri, auto folding Kalau kita unlock, dia ngebuka sendiri Dan lampunya sekarang selain udah mode auto, jadi kalau kita taruh switchnya di auto Lampu depan nyala sendiri, dia ada guide me home Jadi kalau misalnya kita matiin mobil, kita aktifin, lampunya bakal tetap nyala buat menerangi jalan sekitar kita Sementara, di atap sekarang dia pakai antena pendek alias short pole gitu ya Rem depan cakram, belakang trommel, tapi tetap ada ABS, EBD, dan lain-lain Terus kalau buat yang Matic, dia ada heel hold control Jadi kalau ditanjakan, dia bisa nahan biar mobilnya nggak mundur Tapi yang di manual, tidak ada, adanya gear shift indikator di layar MID-nya Nanti kita lihat, nah di belakang sebenarnya nggak banyak perubahan Spoiler masih sama, lampu masih sama Paling yang Suzuki bilang, ada emblem hybrid disitu Sama kalau alphanya dulu huruf A-nya atau logo alphanya itu pakai warna merah, sekarang pakai warna biru Berfeda sekali Tapi, ubahan yang paling berkesan dan paling bagus di mobil ini adalah Dia pakai kaca film solar guard Ini baru Masuk Oke, jadi perubahan di luar mungkin baru sebatas itu aja Tapi, perubahan yang fundamental itu ada di balik sini Dan sebelum masuk ke mesin, ingat nggak? Sebelum kita bikin video ini Daihatsu Terios yang notabene kawan sekelasnya itu launching juga dengan update minor Ini launching deketan janjian atau gimana mereka berdua? Kita buka Mesin sangat familiar ya 1500cc 4 silinder K15B Yang udah dipakai di banyak Suzuki lain Dia tenaganya 104,7 PS Torsinya 138 Nm Pilihan gearboxnya otomatik atau manual dan otomatik yang bukan CVT Dia masih transmisi konvensional otomatis yang biasanya Nah, karena dia hybrid Dia pakai sistem SHVS Smart Hybrid Vehicle by Suzuki Tapi ini sistemnya kurang lebih sama kayak yang di R3 atau di Granvitara Jadi, dia ada baterai kecil di bawah jok penumpang depan Baterainya itu sedikit lebih gede daripada yang ada di R3 Hybrid Kalau di R3 itu sekitar 6Ah Yang ini 10Ah Jadi, bisa nyimpen tenaga listrik lebih gede Seperti itu Dan, dia ada ISG di bagian sini Integrated Starter Generator Inovasi Suzuki guys Nah, jadi fungsinya apa? Dia tuh kalau misalnya di akselerasi awal Dimana mesin itu lagi gak irit-irit banget lah Dia bisa sedikit dorong mesinnya Biar penggunaan bensinnya bisa sedikit lebih minim Jadi lebih hemat bahan bakar seperti itu Dan, kalau misalnya kita lagi macet-macetan Kita lagi diem nih Dia bisa bantu matiin mesin Biar bensin itu tidak terbuang percuma Kenapa? Karena kan kalau kita lagi diem Mesin tetap nyala Bensin kebakar Tapi kita gak bergerak Itu boros Nah, ini bantu biar bensin itu tidak terbuang percuma Tapi, biarpun mesin mati AC, musik, lampu, lain-lain Itu bisa tetap nyala Tapi, AC itu listriknya disupply dari aki Tapi yang lain-lain dari baterai Lithium-ion 10Ah yang gue bilang tadi Nah, kalau misalnya kalian penasaran Harga akinya Ini beda sama aki Apa namanya? XL7 yang non-hybrid Atau L3 yang non-hybrid Ini aki khusus yang Kalau misalnya kita harus ganti Kalau udah usianya Harga akinya 4,8 juta rupiah Nah, harga baterai yang dibawah jok penumbang itu Sekitar 14 jutaan Tapi Suzuki bilang Baterai itu meskipun kapasitasnya lebih gede Daripada L3 Hybrid Harganya bisa sedikit lebih murah Kalau nggak salah selisih 500 ribuan Daripada baterai Suzuki R3 Hybrid Garansinya 8 tahun Jadi, sama kayak Grand Vitara dan R3 Hybrid Kalau beli sekarang Itu garansi baterainya 8 tahun Jadi, katakanlah Nah, kita beli mobil ini 3 tahun jual Pembeli setelah kita Masih dapat garansi baterainya Dan kita lihat Nggak di cover Ada peredam dan pengerjaannya Bagus Oke, masuk ke bagian dalam Pertama-tama lihat deh Kuncinya mungkin masih sama bentuknya Tapi sekarang ada warna biru-birunya untuk penanda Hybrid Pokoknya mobil Hybrid atau elektrik itu harus ada warna birunya ya Dan Buat yang penasaran Sistem kerja Hybrid Suzuki ini Nggak sama kayak misalnya Nissan, Honda, atau Toyota Sebagai contoh Kan kalau di mobil kayak misalnya Nissan Kicks ePower Atau Toyota Yaris Cross gitu ya Kalau kita nyalain mesin Dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja Suzuki XL7 ini dia nggak bisa jalan pakai tenaga listrik aja Jadi kalau kita start engine Dia nyala aja kayak XL7 biasa Jadi Sebenernya dia tuh lebih mirip ke Hybridnya Fazio Yamaha Fazio atau Yamaha Grand Villano Oke Perubahan disini sekarang dia pakai trim ala-ala motif kayu ya Disini waterline-nya abu-abu Dan joknya fabric Kombinasi kulit di bagian pinggirnya Dan ada jahitan Mungkin baru juga ya ini Dan semuanya masih manual ya Sesuai di kelas ini Dan di tengah sini ada AC digital Dan salah satu value atau poin plus dari Suzuki R3 dan XL7 adalah Ada cup holder berventilasi Jadi misalnya kita beli Starlink nih ya Kopi dingin Taruh disini Buka ventilasi AC-nya Dia bisa adem lebih lama Dan pembaruan lain adalah Takometer sama spirometer Jadi ada background warna biru tipis-tipis Di MID juga ada indikator engine motor Sama baterai lithium ion yang ada dibalik sini Di Suzuki XL7 ini dia nggak ada fitur sensing-sensingan Nggak ada rem otomatis atau sejenisnya Dia ada cruise control tapi yang biasa bukan yang adaptif Di posisi lampu depannya dia udah mode auto Dan kalau kita pengen aktifin fitur guide me home Jadi kita tinggal matikan mesin Katakanlah kita udah sampai mana gitu ya Matikan mobilnya Set lampu di auto Tarik lampu dim sekali Tutup pintu Dan lampu akan menerangi jalan sekitar kita untuk beberapa detik Oke fitur baru di mobil ini adalah Spion digital Tapi kalau dulu kan cuma bisa nampilin Gambar dari kamera untuk ke belakang atau ke depan Sekarang bisa depan belakang secara bersamaan Dan dia sekarang juga udah touch screen Sebuah update minor tapi lumayan berguna Sisanya kurang lebih sama aja kayak XL7 yang kemarin Jadi ini bisa digeser maju biar nyeternya agak lebih enakan meskipun Nggak nyampe sih Di baris kedua duduknya masih lumayan Joknya tebel, enak didudukin Ada armrest juga Ruangannya mungkin bukan yang paling lega tapi jelas masih nyaman Ada AC double blower Di baris ketiga pas-pasan kalau buat orang dewasa Cocoknya buat anak-anak aja Oke jadi itu dia si XL7 facelift Jadi dari luar tuh sebenernya cuma kosmetik doang ya plus warna baru Tapi di dalam kita bisa lihat ada spion tengah baru yang ada kamera depan belakang Dan sekarang udah touch screen Itu bagus tapi ubahan fundamental tetap di sistem hybridnya Ini jadi salah satu poin kuat karena nggak ada lagi LMPV atau LSUV sejenis yang punya teknologi yang sama Tapi ini juga jadi satu pertanyaan besar Soalnya gini Suzuki R3 atau XL7 atau yang pakai mesin ini itu nggak boros Itu udah salah satu LMPV atau LSUV yang lumayan irit Dipakaiin hybrid sebenernya memang jadi bisa bikin lebih irit Tapi apakah world nambah teknologi hybrid dengan revisi dari konsumsi BBMnya atau efisiensinya Seperti kita bilang tadi kalau misalnya kalian belum percaya dengan teknologi hybrid Atau belum rela dengan aki 4,8 juta atau belum rela dengan maintenance baterai yang 14 jutaan Masih ada pilihan yang non hybrid meskipun itu hanya di varian terbawah varian Zeta Sekarang beta sama alpha buat XL7 itu semuanya hybrid Jadi ya sebenernya kita belum pernah nyobain XL7 yang hybrid ini Tapi kalau berkaca pada R3 hybrid yang pernah kita coba Iya lebih irit Tapi apakah selisih harganya worth gitu Buat ngejar sekian kilometer per liter gitu Dari yang bukan hybrid ke yang hybrid Pilihan ada di tangan kalian Tapi tetap dengan ubahan ini Paling nggak XL7 bisa mempertahankan nilai jualnya Terutama harganya termasuk salah satu yang paling terjangkau dibandingkan sama kompetitor Belum diskon Oke itu aja dari kita Thank you udah nonton Jangan lupa nyempolnya komentar dan subscribe